Inilah aktivitas pengrajin tempe di sentra atau pusat pembuatan tempe di Kampung Kali Tempe, di Jalan Sentra Listrik, Kelurahan Gedung Pakuan, Kota Bandar Lampung yang hampir gulung tikar. Minimnya produksi akibat sepinya penjualan tempe di pasaran berdampak terhadap menurunnya omset penghasilan hingga 70 persen. Harga kacang kedelai sebagai bahan utama pembuatan tempe yang semakin meroket menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi di masa pandemi. Kasan sudah 56 tahun menjadi pengrajin tempe asal Pekalongan Jawa Tengah menjelaskan kondisi normal Kasan bisa memproduksi 100-150 kg tempe dalam seharinya, tetapi sekarang hanya mampu membuat 50 kg. Dirinya tidak berani produksi banyak mengingat pembeli kian sepi untuk harga kedelai dijual 700 ribu rupiah per kuintalnya. 70 persen, kalau biasanya pada dalam sehari produksi berapa kilo? Biasanya 100 kg. 100 kg? Sampai berapa kilo? 100 kg sehari. Oh, sehari. Kalau sekarang? Sekarang berapa kilo, Pakde? 50. Ini dia sendiri, gak ada di korena, pokoknya. Hal sendada disampaikan Ianti saat ini pembeli di pasaran kian sepi. Karena gak laku, nah ini tempe di pasarnya masih banyak, ditinggal pulang, maka kalau kayak gini nih gak apa, gak apa, gak apa, gak laku semua. Nah kita nunggu di pasaran sama seorang, gimana? Nah, jadi yang gak kita kurangin nanti kita bisa ngurung tiker. Tempe masih terus dikasih sama orang. Gitu lho, deh lah. Kita kalau istrinya tempe masih, gak bisa kejual lagi. Untuk harga tempe bervariasi sesuai besar ukurannya, mulai harga 500 sampai 3.000 rupiah. Henry Yansah melaporkan.